Informasi pertama saudara, kapal wisata Fajar Baru 8 terbakar di dermaga pelabuhan rakyat kota Sorong. Seluruh ABK yang berada di kapal menyelamatkan diri dengan cara melompat dari kapal. Kapal Fajar Baru 8 diperkirakan terbakar semenjak pukul 18 waktu Indonesia Timur. Menurut saksi mata, api berasal dari dek 2 belakang tempat penumpang. Saat itu tidak ada penumpang karena kapal tengah bersandar. Yang ada adalah anak buah kapal yang berjumlah 19 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Di Prabuon Peri, Prabuon Peri, Prabuon Peri, Prabuon Peri. Rakyat kota, kota, kota. Kena tidak mampu dipadamkan oleh awak kapal yang saat itu sedang beristirahat, total 19 awak kapal kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atas kapal. Setelah pukul 19, WIT barulah tim pemadam kebakaran dibantu beberapa mobil tangki air memadamkan api. Kapal Fajar Baru 8 diinformasikan baru tiba di pelabuhan rakyat kota Sorong, Papua Barat, setelah melakukan perjalanan dari kota Waisai di Raja Ampat, membawa penumpang berjumlah 138 orang. Setelah penumpang semua diturunkan, kapal kemudian berlabuh untuk persiapan perjalanan menuju Raja Ampat pada kesokan harinya. Polisian Sorong kota masih mendalami penyebab kebakaran pada kapal penumpang Fajar Baru 8. Posisinya apa-apa di mana? Saya di kamar. Oh di kamar ya? Ya di kantor. Terus tahu kebakaran langsung bagaimana? Tahunya kebakaran nanti Nako udah kasih tahu sebenarnya kebakaran. Jadi saya sempat ambil pemadam tapi kayaknya sudah tidak bisa, apinya sudah besar. Dari mana asal apinya yang tadi lihat? Apinya dari dek dua, dek dua belakang. Ada berapa orang tadi Pak di atas kapal? Kita semua ada hampir 19 orang. Abikah ya? Ya abikah.